Halo semua, perkenalkan nama saya Apri Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana Cara memisahkan isi sel menjadi beberapa kolom di Excel Jadi disini saya mempunyai data Ada nomor transaksi dan nama-nama barang Yang berisi sabun kipas dan dispenser Dimana setiap barang dipisahkan oleh koma Kemudian diharapkan setiap barang tersebut Nanti akan masuk ke masing-masing kolom sesuai dengan itemnya Jadi item ini untuk item 1 itu berisi sabun Ini kolom bantunya ya Item 5 berisi lipstick Item 6 akan berisi helm Sehingga nanti misalnya disini dispenser Maka akan masuk item dispenser Kalau bedak, ini bedak ya Item 4 akan masuk ke item 4 Dan kipas, karena kipas masuk item 2 akan masuk ke kolom item 2 Bagaimana rumusnya Tonton video ini sampai selesai Dan let's go Jadi untuk pertama kali Kita harus mengetahui Item 1 ini diwakili oleh apa Yaitu barangnya sabun Jadi kita bisa gunakan kompon bantu Yaitu rumus fill lookup Dimana lookup value-nya Tentu saja yang dicari Yaitu pada E4 Yaitu itemnya Kemudian kita buat absolute Tekan F4 sebanyak 2 kali Sehingga yang akan diabsolutekan adalah pada rownya Kemudian kita lakukan pemisah argument Dengan tabel array Yaitu yang ini ya Kemudian kita buat absolute juga Kemudian untuk call index 6 Kita buat 2 Karena yang akan kita kurangkan ada nama barang Ini call index 61 Dan ini call index 62 Tabel 2 sini Kemudian pemisah argument Agar mencari sama persis Kita ambil false Atau kita bisa wakilkan dengan angka 0 Tutup kurung dan enter Maka akan menghasilkan sabun Dan bila kita tarik ke kanan Itu akan mengeluarkan kipas, dispenser, bedak, lipstick, dan helm Kemudian kita cari apakah nama barang sabun ini Mempunyai kata-kata yang sama dengan nama barang pada B5, B6, dan seterusnya ya Kita gunakan humus search Untuk mencarinya Dimana fan textnya yaitu E1 Kita buat absolute ya Dengan menekan tombol F4 Kita buat absolute pada rangunya saja Kemudian pemisah argument untuk within textnya yaitu yang ini Kita buat absolute juga Dengan menekan tombol F4 Sebanyak 3 kali Sehingga yang akan dibuat absolute Yaitu pada kolomnya Tutup kurung dan enter Sehingga apabila terdapat kata yang sama Barang ini Semasing barang ini Dengan barang yang ini Itu akan menghasilkan angka Dan apabila tidak Itu akan menghasilkan sebuah error value Jadi maksud satu disini Yaitu bahwa sabun ini dimulai dari karakter pertama Kemudian 7 ini Bahwa tulisan kipas ini Ditemukan pada karakter ke 7 Karakter huruf ke 7 ya Dan seterusnya Kemudian bisa kita gunakan sebuah logika Apabila hasil pencarian tersebut Dimana logical testnya Itu akan menghasilkan lebih daripada 0 Maka akan menghasilkan Di sini ya Value of true nya Akan menghasilkan yaitu sabun Atau item sabun tersebut Kita buat absolute juga Absolute pada row nya Dan jika tidak akan masukkan kosong Di value if false nya Akan masukkan kosong Tutup kurung dan enter Apabila ditarik seperti ini Maka yang keluar adalah Sabun kipas dispenser Akan masuk ke masing-masing item tersebut Kemudian untuk menghilangkan error value nya Kita bisa gunakan rumus if error Sehingga rumus if nya Itu menjadi value nya Kemudian untuk value if error nya Kita buat kosong ya Dan enter Dan kita tarik lagi Maka setiap error akan hilang Kemudian apabila teman-teman Tidak menginginkan adanya Kolom bantu Bisa kita dilihat di sini Bahwa terdapat beberapa rumus Yang S1 dan S1 ya Maka rumus pada S1 tersebut Bisa kita copy paste saja Copy Lalu pastikan ke setiap yang di S1 Dan paste Dan paste ke sini Dan lupa untuk menghilangkan sama dengannya Pada rumus V lockup nya Nanti bisa error Dan enter Dan kita tinggal tarik seperti ini Nah sehingga yang ini bisa kita hapus Dan inilah rumus untuk mencarinya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe video ini Dan tonton video saya lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini